selamat menikmati seperti biasa sebelum memulai sentra supaya ilmu yang kita nanti dapatkan ini bermanfaat dan berkah kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma warazukani fahma birahmatika ya arhamarrohim amin nah di sentra sains pekan ini pekan keempat kita masih membahas tentang tema yang sama yaitu ciptaan Allah subtema yang sama yaitu manusia hanya saja topik kali ini kita akan membahas tentang anatomi tubuh manusia ya dan kerangkanya ya nah di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ tubuh manusia ya nah organ tubuh manusia itu ada yang terletak di bagian dalam dan ada juga yang terletak di bagian luar ya nah untuk organ tubuh manusia yang terletak di bagian luar itu dapat kita lihat secara langsung ya dengan mata kita ya yaitu seperti mata hidung telinga mulut kaki tangan dan lain-lain ya sedangkan organ tubuh manusia bagian dalam itu terletaknya di bagian dalam tubuh manusia ya kita butuh alat bantu untuk melihatnya ya biasanya kita dibantu oleh tenaga medis seperti dokter dengan alat khusus ya untuk melihatnya ya nah contohnya itu jantung, paru-paru, hati, dan lain-lain ya nah ada nih ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan organ tubuh manusia ya disebut ilmu anatomi tubuh manusia ya nah masing-masing organ pada tubuh manusia itu saling tergantung ya saling berhubungan ya antara satu dengan yang lainnya ya baik secara langsung maupun tidak langsung ya nah tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang ya yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan nah tulang-tulang ini tersusun oleh 2 kerangka ya yang pertama kerangka aksial yang kedua kerangka appendikular nah untuk kerangka aksial itu terdiri dari 80 tulang ya kerangka aksial ini berfungsi untuk melindungi organ tubuh dan pembentukan keseluruhan tubuh ya nah kerangka aksial ini juga terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada ya teman-teman ya sedangkan kerangka appendikular itu terdiri dari 126 tulang ya nah kerangka appendikular ini berfungsi sebagai alat gerak pada manusia ya nah kerangka appendikular ini atau penggerak tubuh itu juga terdiri dari yang pertama tulang dari anggota gerak atas yang kedua tulang dari anggota gerak bawah yang ketiga tulang panggul ya nah tulang manusia itu berhubung ya antara satu dengan yang lainnya ya nah penghubung antara tulang-tulang manusia itu disebut sendi ya nah sendi manusia itu juga terbagi lagi ya ada yang sendi dapat digerakkan dan ada juga sendi yang tidak dapat digerakkan ya ada pula beberapa sendi yang terdapat pada manusia ya yang pertama ada sendi engsel ada sendi pelana yang keempat sendi kaku yang kelima sendi geser dan yang keenam ada sendi putar ya kita bahas 6 sendi ya teman-teman nah untuk sendi yang pertama yaitu sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah ya seperti engsel jendela makanya disebutnya sendi engsel ya karena kemiripan cara bekerjanya seperti engsel jendela dan pintu rumah ya nah contoh yang termasuk sendi engsel itu adalah sendi pada siku sendi pada lutut sendi pada ruas-ruas jari tangan ya beserta juga sendi pada ruas-ruas jari kaki ya nah kita akan bahas sendi yang kedua yaitu sendi peluru ya sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah ya hal tersebut itu terjadi karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya ya nah contohnya itu adalah sendi pada ruas tulang leher yang paling atas ya sama sendi pangkal paha ya nah untuk sendi yang ketiga yaitu sendi pelana adalah sendi yang bergerak ke dua arah ya contohnya itu adalah sendi antara tulang telapak tangan dan sendi pangkal ibu jari ya nah sendi yang keempat yaitu sendi kaku adalah persendian yang geraknya itu sedikit ya atau terbatas ya contohnya itu adalah persendian yang terdapat di antara ruas-ruas tulang belakang ya nah sendi yang kelima yaitu sendi geser ya nah sendi geser adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang lainnya ya sendi geser ini juga sering dijumpai pada tulang hasta dan pada tulang pengumpil ya tulang hasta dan tulang pengumpil ini terdapat di anggota gerak atas ya di tangan ya teman-teman ya nah yang berikutnya sendi yang keenam adalah sendi putar ya sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang yang lainnya ya yang bertindak sebagai poros ya sendi putar ini terdapat di antara tulang atlas atau tulang leher yang pertama ya dengan tulang tengkorak ya nah kita akan berpindah ya setelah kita membahas sendi ada juga nih fakta yang membuktikan bahwa sikap saat kita duduk dan berdiri itu ternyata sangat penting bagi pertumbuhan rangka ya apalagi kayak teman-teman ya masih dalam proses pertumbuhan ya masih bisa lebih tinggi lagi lebih besar lagi ya jadi tolong diperhatikan sikapnya pada saat duduk dan berdiri ya nah jika kita bersikap salah saat duduk dan berdiri itu bisa membuat tulang belakang kita menjadi miring dan postur tubuhnya tidak menjadi tegak ya nah sikap yang salah tersebut bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit yang sering disebut kelainan tulang belakang atau spinal disorder ya nah ada juga nih macam-macam contoh kelainan yang terjadi pada tulang belakang ya beberapa nama penyakitnya ya teman-teman ya penyakit kelainan ini ya yang pertama ada kifosis yang kedua ada lordosis dan yang ketiga adalah skoliosis ya ibu akan bahas tiga kelainan ini saja ya teman-teman ya nah untuk kelainan kifosis adalah kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang itu bengkok ke belakang ya dan membentuk sudut lebih dari 50 derajat ya artinya dia bengkok ke belakangnya berlebihan ya teman-teman karena memang fitrahnya umumnya tulang belakang ini memang dia punya bengkok kan tapi dia tidak terlalu menonjol ya bengkoknya ya biasa saja ya nah jadi kalau terjadi kelainan itu bengkoknya berlebihan ya nah salah satu penyebab kifosis lordosis adalah kebiasaan duduk membungkuk atau terlalu sering membawa berat beban di punggung ya nah untuk kelainan kedua yaitu lordosis adalah kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bengkok ke arah depan ya jadi ini kebalikannya dari kifosis ya nah salah satu penyebab lordosis adalah terjatuh saat masih kecil atau karena posisi ketika kita duduk itu terlalu condong ke depan ya untuk kelainan yang ketiga yaitu skoliosis ya skoliosis ini adalah kelainan pada tulang belakang yang memiliki ciri tulang belakang itu dia membelok ke kiri atau ke kanan ya biasanya sih kalau kita lihat itu dia menyerupai seperti bentuk huruf S atau C ya nah umumnya ini terjadi pada anak-anak ya salah satu penyebab terjadinya skoliosis adalah sering membawa beban yang terlalu berat ya pada salah satu sisi anggota gerak atau bahu ya ini contoh yang paling gampang kalau teman-teman dulu masih sekolah suka bawa banyak barang-barang di dalam tas apalagi tasnya itu tas lempang misalnya ya yang cuma di salah satu sisi bahu nah itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit skoliosis ini ya teman-teman nah karena bahaya sekali kelainan-kelainan pada tulang belakang ini maka ada beberapa cara untuk menghindari kelainan tulang belakang tersebut ya yang sikap ini harus kita biasakan ya memang tidak mudah tapi lama-lama akan terbiasa ya nah yang pertama selalu dalam posisi tegak ketika duduk berdiri dan mengangkat beban ya yang kedua biasakan menekuk lutut untuk menekuk punggung ya yang ketiga saat membawa beban seimbangkan antara beban sebelah kiri dan beban sebelah kanan ya jadi sama ya nah yang keempat rajin melakukan peregangan tubuh atau olahraga ya dari sini ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang ibu berikan ya seperti biasa jika ada yang kurang jelas silakan bertanya pada saat kita recalling atau boleh teman-teman kirimkan via whatsapp ya kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi walhamdulillahi rabbil alamin amin oke teman-teman seperti biasa pesan ibu kita masih di wabah pandemi virus corona ya jaga kebersihan jaga kesehatan dan di rumah saja pastikan teman-teman kalau harus keluar rumah menggunakan masker menggunakan facial dan membawa hand sanitizer ya oke kita ketemu lagi di sentra sains berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh